Partai Persatuan Pembangunan P3 akhirnya memberikan rekomendasinya untuk pasangan Samani Intakoris dan Belinda Putri untuk Bilkada 2024. Surat rekomendasi tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua DPW P3 Jateng di kantor DPC P3 Kabupaten Budus. Partai yang dikenal dengan Partai Keramat lantaran berhasil membawa pasangan Cabub-Cawabub yang diusung menang, akhirnya memberikan rekomendasi untuk pasangan Samani Intakoris dan Belinda Putri Sabrina Birton untuk Pilkada Kudus tahun 2024. Wakil Ketua DPW P3 Jateng Istajib AS menilai Samani Belinda merupakan pasangan yang dipilih masyarakat Kudus menjadi pemimpin untuk periode 2024-2029. Dirinya meminta agar perolehan suara P3 dalam pemilihan legislatif 14 Februari 2024 lalu sebanyak 36.000 bisa kembali dipertahankan dalam Pilkada November mendatang. Mendapat amanah dari salah satu partai politik keramat di Kudus, Samani Belinda akan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan informasinya masih ada tiga parpol yang akan ikut berkoalisi ke pasangan Samani Belinda dalam Pilkada 2024 mendatang. Pertimbangannya sudah dikaji oleh DPW P3 Jawa Tengah dengan DPJ P3 Kabupaten Kudus dilaporkan kepada DPP. Pertimbangannya adalah sosok Pak Samani dan Mbak Belinda ini memang dipandang cocok ya, tepat untuk memimpin Kabupaten Kudus pada periode 2024-2029. Nah tentu disamik cocok memang sosoknya juga pas. Kami Partai Islam mengusung sosok tokoh Kudus yang pantas kalau kami sebut beliau sebagai pasangan Sandri dan Sandriwati. Kita mendapatkan rekomendasi dari P3, ini bagian dari beberapa rekomendasi dan P3 sangat kuat di Kabupaten Kudus. Dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan spek-peknya dan menangkan Pilkada bersama P3 dan bisa melayani masyarakat dengan spek-peknya. Berapa partai yang ikut mengusung nanti Pak? Rencana masih ada tiga ya. Akhirnya dinamakan apa Pak? Koalisinya, Koalisi Sehat. Koalisi Sehat ya Pak? Kudus Sehat atau Sehat Pak? Koalisi 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 Sehat. Timbakan DPC P3 mengusulkan ke DPPY untuk memberikan rekomendasi pada Samani Belinda. Karena program-program pasangan tersebut cocok dengan P3. Sehingga menjadi satu keharusan dari P3 bersama-sama memajukan Kudus Sehat. Kudus Maju. Dari Kudus Jawa Tengah, Tim Liputan, Simpang Lima TV melaporkan.